Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review Saya ada Camping Gear Baru Camping Gear Baru ini dari brand Didi Hamok Didi Hamok itu brand asal Inggris Jadi saya ada Didi Hamok Yang tipenya Frontline Hamok Yang MC Itu singkatan dari Multicamp ya Warnanya, camo seperti ini Dan Saya Tapi kali ini juga akan pakai Tab, ya ini Didi Hamok Yang 3x3 Saiznya, 3x3 meter Yang ini sama yang MC juga Multicamp ya, warna camo Seperti ini Dan yang terakhir Dari Didi Hamok juga Ini Didi Hamok Inflatable mat Matras tiup Yang ini saiznya regular Dari brand Didi Hamok ini Yang akan saya Coba Yang akan saya review Dan saya pasang Di bawah itu Sebelum saya pasang Saya akan jelasin dulu ya Yang Didi Hamok Didi Frontline Hamok Yang MC Jadi seperti ini Jadi seperti ini Didi Hamoknya Ini saya akan jelasin ya Speknya Yang ada di Pouchnya ini ya Ya dia itu saiznya 2,7 meter x 1,4 meter ya Tanjangnya 2,7 meter ini Jadi Colournya Atau warnanya Didi Multicamp ya Atau MC Camo ya Materialnya tuh 180T Polyester Plus Mosquito Jadi ini dapat Mosquito ya Semacam ya Mask gitu sih Makanya ini belum Waterproof ya Belum ditutupin kain Dengan yang sama Model Camo nya Cuma hanya bagian bawahnya ini Dan Includes Sudah dapat Suspension webbing Jadi talinya Buat digetungin di pohon gitu Elastic cord Dua Spreaded poles For Mosquito net Jadi Dua poles Yang di bagian ini Dua poles ya Buat di Mosquito netnya Jadi ini bisa Dipasang Mosquito net Bisa juga enggak Jadi kalau enggak ya Di bawah ini aja Jadi ini bisa Dua fungsi ya Dan Mosquito netnya Juga sangat Berguna sih Kalau saat malam ya Banyak serangga Atau nyamuk ya Sangat Berguna sekali Dan makanya Tinggal dipasang Tabnya aja nanti Selanjutnya Saya akan jelasin Yang didi tabnya ini Didi tabnya ini Didi hammock Didi tab 3x3 MC MC Multicam ya Speknya Size nya itu 3 meter x 3 meter Warnanya itu Didi multicam ya Kamu Atau MC ATP yang ini Materialnya itu 190T Polyester Dengan PU 3000mm Coating Ini sudah Include 4 packs Atau 4 pasak Dan Guy lens Attachment point Ada 19 poin Ada 19 titik Pack atau pasaknya Bisa dipasang Di tabnya ini Dengan beberapa Konfigurasi Jadi Tab ini pun Bisa jadi Tenda nanti ya Tab 10 Ya bisa jadi Apapun lah Dan ya mungkin Nanti di konten selanjutnya Saya akan coba Bikin tab 10 ya Dari tab 3x3 meter ini Dari didi hammock ini Ini sama aja ya Penjelasan disininya Juga Sama kayak yang tadi Selanjutnya yang ini Didi inflatable mat Ini yang regular size Setau saya Ini tuh ada 2 size Ada yang XL size Kalau gak salah Dan regular size Yang ini Ini regular size ini Kurang lebih Buat yang Panjangnya ya Panjangnya itu 180 cm Jadi Saya pas banget sih Pake yang regular aja Juga cukup Dan Panjang dan lebarnya Cukup Cuma aja Seperti ini ya Ini juga Lumayan Besar ya Packingnya Inflatable mat ini Ini gede sih Termasuk gede Packingnya Tapi gak apa-apa lah Karena ini emang Khusus buat Hammocknya ini Udah langsungnya Saya akan Buka ya Dan saya akan Segera pasang Didi hammock Frontline ini Oh ya Didi frontline hammock ini Sudah saya Pasang ini ya Didi hammock sleeve Ini tuh sleeve Atau semacam Cover Atau Sarung Jadi Dia tuh Aslinya gak ada Ini bawaannya Ini aksesoris Juga Ini jadi Aslinya di dalam itu ya Ini ada talinya Ini bisa dikeluarin Jadi ini biar lebih Simple aja sih Packingnya Biar lebih gampang Makanya saya pake Beli lagi Yang didi hammock sleevenya ini Ini tinggal dikeluarin aja Ini tadi ya WP Systemnya Suspension sistemnya Atau talinya itu Yang bakal diikat ke pohon Tinggal dikeluarin Dikit aja sih Dan tarik semua Nanti Sampai hammocknya Bener Keluar semua Yang intinya Didi hammock sleeve ini Biar lebih gampang aja Packingnya Terima kasih Ini dia Yang didapet Ini ada Pulse 2 pulse Seperti ini Ini buat di Masked To netnya Atau buat di Meshnya ya Mesh netnya Seperti ini Pulse nya Ini ringan ya Kecil juga Dan Dapat 2 Tali Coat Ini tali buat Digantungin Di bagian atasnya Ini setelah Udah terpasang Pulse nya ya Ini buat diikat Ke pohon Atau di Tali Itu juga bisa Lain tadi coba Tali cord nya Seperti ini Dapat 2 Dapat 2 ya Oh iya Ini aksesoris Ini aksesoris Yang Ini Gak dapet ya Gak iklot Ini aksesoris Di hammock Mini carabiner Seperti ini Ini sudah saya pasang Di hammock nya juga Dan di tap Ini gebantu Biar ngebudahin Aja ya Biar gak perlu Ngeikat lagi Jadi gampang Kalau pakai Mini carabiner Seperti ini Selanjutnya Pasang Pulse nya dulu Baru bakal Diikat ke Pohot wearing Near 我有 Dapat Auf Tep Pixos Pns Malay Sampai can Dapat Puls Merk Merk Can Ap ya jadi seperti ini ya ketika sudah terpasang didih front line hammock dengan mosquito net atau meshnya ya dengan ada tali tambahan lagi dibuat di dua polesnya ini biar bisa berdiri tegak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selagi ada di dalam hammocknya langsung aja saya akan review bagian dalamnya apa yang didapet sih ya ya ini ada pocket ya atau saku dapat dua sih ya ini bisa buat nyimpan hp atau lampu gear atau apapun itu ya yang sekuran ini ini zip resleting itu ada dua ya bisa ada dua ini jadi memudahkan gitu ya ketika dibuka dan ditukung balik ini kiri kanan ya dapat juga resletingnya juga disini jadi bisa keluar lewat dua sisi kiri dan kanan ya kiri dan kanan ya seperti ini jadi meshnya mosquito netnya ya pasti ini gak waterproof ya pasti bisa tembus kalau hujan ya ini enak banget sih ini dan dapat dua lagi ya pocketnya atau saku-saku nya tapi totalnya ada empat saku sih di dalam musket di dalam front line hammock ini nah disini ada buat gantungan lampu ya ya ini bisa buat lampu yang kecil ini tinggal ditambah hook aja ya disininya itu satu dan oh ada dua berarti satu lagi di ujung disitu buat gantungin lampunya nah ini jadi dapet dua nanti ada dua buat gantungan hook buat lampu dan dapet empat saku seperti ini ya jaraknya pun dengan kepala ini pas-pas pasan banget ya saya tinggi 175 cm jadi seperti ini ketika di dalam dengan musket dendetnya ini pas-pasan sih tapi ya masih nyaman ya yang terima kasih tadinya Nah jadi seperti ini Didi hamok Inflatable mat Atau Swipping pad atau matras tube Dari didi hamoknya Ini kurang lebih Panjangnya 180 cm Kurang lebih Hebarnya kurang lebih sekitar 50 cm Ini gak besar-besar Saya kira ini ukurannya Tadi ya Regular Jadi pas lah Buat tinggi yang 75-70 cm Dan tempurnya pun pas ya Wah beneran sih Tambah enak jaman Dudukin setelah pakai Inflatable mat ini Atau matras tube Rasa lebih padat bagian bawahnya Dan empuk pastinya Bagaimana sih Coba deh Dibake tidur Gimana Benar sih Nyaman Dan pastinya sih Sepertinya ya Ini kalau udah malem ya Kalau udah cuaca Sudah dingin Ini sepertinya Bakal gak Sedingin Dibanding gak pakai Inflatable mat sih Karena kadang kan Kalau malem itu Bagian bawah Hamok ini Kadang suka Dingin gitu ya Kalau udah malam hari Ini ngebantu banget sih Pakai Inflatable mat Atau matras tube ini Ya ini alternatif aja sih Kalau pakai matras tube Bisa pakai juga Di double Pakai Didi juga bikin Under blanket ya Atau dari merek lain juga Mungkin bisa Itu juga sama sih Ya fungsinya untuk Biar pada saat cuaca Pada malam hari ya Gak begitu dingin Pada bagian bawahnya ini Inflasinya ini Nampak nyaman sih Setelah pakai Inflatable mat ini Lebih empuk dan Dan bener sih Emang dirancang Emang khusus buat hamok Jadi ukurannya yang pas Dengan hamok ini Kalau dipakai Matras tube lain Kayaknya Beda kali ya Bentuknya kan Biasanya lurus-lurus Kalau ini bentuknya tuh Beda aja Menyelesaikan dengan Bentuk hamok ya Jadi seperti ini ya Tabnya Ini sudah saya pasang Aksesoris Dan ini tali ini Seperti tali ini Dijual terpisah ya Ini saya beli sendiri Kalau Ini tadi Pakai Punya Merk didi hamok ya Mini karabinernya Ini sudah saya pasang 5 karabiner ya Dengan tali sudah saya Setting seperti ini Buat di tabnya Tinggal jadi Biar Lebih gampang pada saat Pemasangan kali ini Ini saya kurang tahu Jenis tali apa Ya Bisa dibilang Apa sebutan tali cord Atau apa gitu ya Tapi tali ini lebih Kecil Tapi ini gak elastis ya Dipadat gitu sih Dan kecil sih talinya Dan menurut saya sih cocok sih Buat dipakai di tab kali ini Tabnya ini Dijual Hamok tab ini dapat Empat pasak seperti ini Modelnya Simple sih ya Gak Aneh-aneh bentuknya Standar lah Dan dapat Ini Tali cord ya Seperti tali cord gitu Kali ya Ini dapat Empat juga nih Buat di Di tabnya ini ya Nanti Nanti dipasang Pakai ini Dan langsungnya saya Mulai pasang tabnya Sampai jumpa di Sampai jumpa di Setelah udah terpasang Tartnya lanjut Saya mau pasang bagian ini Bagian depannya ini Pake pole sih kali ini Biar kebuka gitu terbuka Bagian depannya Jadi jadi tap gitu ya Ini saya pake pole dari brand D.O.D Ini tuh Panjangnya kurang lebih 170 cm 75 cm lah Ini saya pake Bakal pasang 2 pole ya Di kiri dan kanan Dari tapnya ini Akhirnya Jadi juga Ya jadi seperti inilah Setup Tart dan hammock ya Dari didi hammock Tart 3x3 meter Dan Didi hammock front line Hammock yang MC Ya ini semuanya Yang MC Atau MC Yang multicamp Warnanya camo ya Dan ditambah Ini ada pole Atau 2 tiang Dari brand D.O.D ya Tiang emang bebas ya Bisa pake dari brand apa aja Ini tingginya itu 170 cm Kurang lebih Ya 170 cm Dengan tali Jadi saya udah masang Sekitar 4 pasak Atau 4 pack Dengan di depan ini Di teras ini 2 pack Buat pole nya ini Jadi menurut saya Tap yang Yang 3x3 meter ini Sangat Keren sih Pasti menurut saya Buat solo Gak kekecilan Gak kebesaran juga Nah saya akan Mengelilingi Hammock Tart ini ya Jadi seperti ini sih Setup saya Simple aja Pake pole sih ya 2 tiang Karena Gak ada Jauh ya Itu pohon Dari di depannya Jadi Gak bisa nyangkutin Tart nya ini Jadi saya pake pole Atau 2 tiang Emang sengaja sih Udah disiapin Biar simple Dan nanti kalo malam Ini Rencananya sih Tinggal di Pole Tiangnya bakal Diturunin Dan bakal Bentuk segitiga gitu ya Biar angin Dari saya Yang gak masuk ke Mosquito net Ke meshnya Dan ini saya pake Flysheet Atau Footprint Atau groundsheet Dari BrandAger Yang size Satu orang Ini panjangnya Kurang lebih 180 cm Lebarnya 80 cm Untuk talinya Seperti ini aja Simpel Saya pake Mini carabiner Ini Dari Didi Hamok Juga Ada Empat Dan ini udah Kencak sih Jadi bener-bener Keren aja Kuat Dan ini Opsi Yang buat talinya Bisa Di atas Tab Seperti ini Bisa juga Di bawah Tab Seperti ini Bebas Pilih aman Yang nyaman Cuman Kalau Talinya Di bagian bawah Mungkin Bisa buat Nyantolin Huk Buat Lampu Mungkin Tapi Disitu Sudah ada Huk Jadi Gak perlu Lagi Seperti ini Setup Tab Simple Simple Saya pake Pack Atau Pasak 4 3 Ya Dituin Ditanjepin Seperti ini Dapat Dari Atas Sekian Video Review Dan Setup Didi Frontline Hummock Dan Didi Tab 3x3 Meter Dan Didi Invertible Mat Semoga Video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah menonton